Pemirsa isu penculikan anak heboh di kota Palembang. Walaupun Polres Tabes Palembang memastikan bahwa kasus penculikan anak tersebut hoaks, namun pengamat anak Adi Sangadi menghimbau orang tua agar terus ketat mengawasi anaknya. Isu penculikan anak sekolah dasar negeri 239 di kota Palembang telah beredar di masyarakat sejak 2 pekan lalu. Polres Tabes kota Palembang memastikan informasi penculikan pada anak sekolah dasar ini tidak benar atau hoaks. Hal ini dikarenakan belum ada laporan hingga saat ini. Meski demikian pengamat anak Adi Sangadi meminta kepada para orang tua untuk lebih ketat mengawasi anaknya bila perlu mengantar dan menjemput sendiri anak saat pulang sekolah sebagai bentuk antisipasi kasus penculikan pada anak. Selain itu, Adi Sangadi meminta orang tua agar aktif berkomunikasi terhadap anak, jika terus berkomunikasi orang tua bisa memantau perkembangan anak. Cuma, ada beberapa memang mengarah ke sana. Sekarang kita juga tidak menuduh siapapun bahwa mungkin ada penculikan atau tidak karena itu pihak kepolisian yang akan membuat ranahnya. Yang jelas bahwa ada mungkin memang orang-orang tertentu yang menginginkan anak atau menginginkan sesuatu tapi bisa dikaitkan juga dengan eksploitasi anak berkaitan dengan soal nafkahi, alhamdulillah dikaitkan menjadi pemulung dan lain sebagainya. Tapi juga jangan sampai kita terlenakan karena 2012, 2013, 2014, kota Palembang ini menaik kasus pada saat itu adalah kasus vidofil. Paduk vidofilia yang mengarah kepada anak-anak dan bisa mungkin ini meningkat menjadi untuk mengamankan anak-anak tersebut, mengambil anak-anak tersebut untuk dijadikan yang arah kepada vidofil. Ya, makanya jadi kita hanya mengimbau kepada semua pihak. Terutama katakanlah kepolisian sudah melakukan tugas yang tadi kita dengar bahwa mereka kita mengetahui adanya hoax ya beberapa daripada tugas itu. Tapi untuk aparat sipil yang terkait dengan dari tingkat, katakanlah mohon maaf Pak Gubernur ya, ada yang mempunyai unitnya, ada unit mempunyai perbuatan perlindungan anak dan ada beberapa organisasi-organisasi anak. Isu penculikan anak ini pertama kali beredar di masyarakat lewat pesat berantai di WhatsApp diharapkan kepada orang tua tetap waspada dan melakukan verifikasi informasi yang diterima untuk menghindari hoax. Irawan, Paul TV